Di pagi-pagi yang biar akan kita hadirkan, ini dia Pak Rul, Rosie, dan juga sahabatnya Riva ini Oh jadi ini Pak Rul Rosie, dan juga sahabatnya Riva, bener ya Pak Rul umur kamu berapa? 23 23, pekerjaan kamu apa? Sekarang? Ya ini aja, ngerjain Endorsan ya Endorsannya banyak sehari? Alhamdulillah, banyak ya Banyak ya, jadi kalian berteman, bersahabat ya? Ya, bersahabat Jadi selalu Riva yang mau videokan aksinya Fahru Rosie? Iya, aku selalu Kenapa mau? Karena dapet bagian dari keluarganya Kita bertiga sebelumnya mengucapkan terima kasih Terima kasih Silahkan boleh, silahkan duduk ya Silahkan terus sayang Fahru Rosie, kita panggil apa? Fahru atau apa sih? Biasanya dipanggil? Ayul Ayung Ayung Kenapa dari Fahru Rosie ke Ayung jauh banget ya? Dari kecil nama panggilan Ayung Dulu kan di Palembang panggilan Ayung Ayung tuh kalo kita kehujanan Ayung 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 Jadi sebenernya Ayung sendiri punya tiktok gak sih akun tiktok? Punya, tapi buat gaya-gayaan aja gitu awalnya Tapi yang lebih serunya yang lebih lucu-lucuan diposting sama Riva Iya Oh gitu, pernah paling banyak viewers berapa Riva postingan yang ada Ayung ya? 22 juta 22 juta? 22 juta penonton Wow, 22 juta ya Itu setiap hari kalian selalu barengan kamu bikin konten Riva selalu videoin apa? Iya, kayak gitu terus Setiap hari Setiap hari barengan? Setiap hari Emang tinggalnya deketan apa gimana? Deket Deketan Sebelumnya kenal di mana? Enggak, enggak Agak jauh tapi yaudah Enggak jauh Kenal di mana kalian? Di mana ya? Jadi kayak aku punya temen, temen aku ngenalin aku sama Annie gitu Ya akhirnya klop, terus bikin konten ternyata rame yaudah Akhirnya jadi partner kerja sekarang Oh jadi partner kerja Panggilan apa Riva apa Annie? Annie Annie Terlalkan pada akhirnya Ayung ini ya di media sosial Iya Kamu sempet nyangka gak sih? Wah jadi viral nih 22 juta nih Enggak nyangka Taget awalnya Terus akhirnya banyak endorsean dari situ Iya Alhamdulillah Boleh tau berapa kalau dapetnya sebulan? Waduh Lumayan lah pokoknya Kenapa kok gak ditempat kamu sendiri? Di instagram atau di tiktok kamu sendiri? Enggak mungkin emang rejeknya itu bareng-bareng Karena kalau sendiri itu emang gak naik kak Oh gitu Iya mau rejeknya berdua ya gak bisa sendiri-sendiri gitu Bagus Jadi udah tau bahwa kalau misalkan Terkenalnya dari mana yaudah dari situ aja di main dance gitu ya Oh kalau di instagram atau tiktok sendiri justru gak naik Gak naik Kalau di tiktoknya Annie justru naik Naik Berbagiannya gimana berapa persennya? Ya pokoknya aku lebih gede dari dia gitu Hahaha Ya iya dong ya Kan lumayan ya kan Iya Jadi yaudah gitu Yaudah gitu gimana lo jelasin Mau dia tau lo lo Hahaha Maksudnya Maksudnya Yaudah maksudnya bagi adil aja gitu Dibagi adil aja gitu ye Berapa persen 60 70-30 70-30 Ya lumayan lah ya Lumayan ya Ya kita mau kasih liat dulu buat sempat ambian ini video yang sempat viral dari Faru Rozi alias Ayung yang diposting oleh Annie Itu video-video yang akhirnya viral di media sosial ya Bener gak sih katanya Ayung kamu pengen jadi artis cita-citanya? Iya dari kecil Dari kecil Suka ikut apa ya Casting model gitu-gitu Terus gak pernah casting model? Gak tau kayaknya orang pada benci aja bawaan Hahaha Gak pernah ngolos kak Emang pengen jadi artis apa? Jadi pemain sinetron, penyanyi atau apa? Apa aja yang penting nongol di TV Sekarang nongol di TV nih? Iya Ya rezekinya walaupun dengan konten ini ya saya Iya Pokoknya makin berkah Biar orang juga ngenalin aku gitu kan Di jalan eh Pak Rulte gitu Bener gak katanya Mama kamu almarhumah gitu? Iya Memang sudah berpulang ya? Iya Tahun berapa kamu masih inget? 2015 2015 Almarhumah pengennya kamu seperti Almarhum Olga Syakuta Betul Bilangnya apa? Apa ya Misalnya ini kan ada lomba Lo cukit aja ya siapa tau rezeki lo kayak Olga gitu-gitu Makanya Mama kadang aku bolos pernah ke tahun bolos sekolah Lo ngapain sih? Kampiin Olga disini Oh yaudah odih tapi besok jangan lagi gitu Lu bisa joget kamu? Bisa dikit Coba 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 Terima kasih. Bisa, bisa. Apa hukumnya laki-laki bergoyang seperti itu? Haram. Itu sah-sah saja. Lak, lak, lak katanya. Silahkan Ayung boleh duduk. Tapi kamu dengan segala macam konten kamu di media sosial, kan namanya juga orang ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Pasti dapet komentar yang negatif atau kritikan segala macam, dapet juga gak sih? Dapet. Ada aja. Apa bilangnya? Ada aja yang kayak, kadang, apaan sih seru lo gitu-gitu. Dia ikutin banget gak sih kayak, kadang disama-samain sama artis lain gitu. Samain sama siapa misalnya? Adalah yang lucu-lucuan juga. Jadi suka disamain. Kan namanya kita ngelucu ada inspirasi juga ya, kak ya. Dibilang ikutin ya ada, kan belajar. Tapi kamu udah terbiasa sama komentar. Intinya niatnya menghibur lah ya. Jadi kita ngasih liat ada komentar beberapa netizen tentang Ayung. Terlalu dibuat-buat bercandanya mau eksis gitu banget, ah. Lucunya over, jadi apaan sih? Gak akan bisa gantiin almarmu Olge. Pasti yang kayak gini-gini jadi sombong setelah viral. Setelah simp. So, ngikutin Olga Jangimpi. Menurut lo. Kenapa kamu gimana ngeliat komentar-komentarnya? Ya udah gak apa-apa. Emang kan namanya kita di dunia begini ya, kayak dunia hiburan. Apa ya? Ada yang suka, ada yang enggak. Terima aja yaudah. Tapi alhamdulillah sih komen kayak begitu, kita malah gak tau ya. Gak pernah baca. Tapi emang ada. Tapi emang ada, tapi gak notice. Lebih kayak komen-komen positif gitu. Lebih banyak yang dukung. Yang support ya. Kamu katanya juga pernah terjerat pinjol? Bukan, emang dulu, kan namanya dulu gaji kecil ya kayaknya. 2023 punya gaji tuh pokoknya... 2023? Eh, 2023. Belum juga. Waktu 2022. 2022 gaji sejuta kan. 2022 gaji sejuta, kerja apa waktu itu? Waktu itu jualan baju. Jualan baju. Jadi mana jualannya? Punya kakak sendiri gitu. Yaudah kan ngebantuin iseng-iseng. Terus kayak ngeliat temen pada pengen beli ini. Udah, gue pengen beli pake apa ya? Pinjeman online aja. Tapi dibayarnya beneran. Sesuai waktu. Terus akhirnya? Akhirnya yaudah. Pinjol, terus bisa bayar tapi? Bisa, bisa. Aman. Jadi lu gak ada debt collector lah ya? Gak ada. Gak ada. Akhirnya bikin konten sama Eni. Ini bercandain. Dibicarain kenapa? Ya karena aku udah pinjem duit. Karena suka kayak Eni. Eni, gue pinjem dulu 50 ribu gitu ke dia. Jadi, lo kemana pinjem kan pake pinjaman online gitu. Amin ini bercandain lah. Dibiginin konten. Iya. Ini kita mau kasih liat juga ada beberapa konten dari Ayung yang diposti oleh Eni. Jadi kalau di video itu diliatin bahwa kalau kamu sekarang belanja udah gak pernah liat harga lagi. Kalau dulu pinjem ke pinjaman online sekarang liat harga udah gak peduli. Yaudah kayak gitu. Kayak yaudah bisa-bisa beli gitu. Tapi gak semuanya. Maksudnya kayak kalau di minimarket gitu-gitu. Maksudnya gak liat harga itu ambil-ambil. Iya kalau dulu kan liat, oh 30 ribu ntar dulu liat tinggal gue cap gitu-gitu kak. Kalau sekarang udah gak? Udah gak, alhamdulillah. Aku aja masih liat harga loh, San. Gak gitu. Udah lah pokoknya gitu. Oke berikutnya Ayung pengen apa sih setelah sekarang Vira? Udah bisa punya uang? Liat barang gak liat harga? Pengen apa lagi yang Ayung pengenin? Pengen punya rumah sih itu. Biar rumah itu, pokoknya biar ada tempat tinggal aja. Karena sekarang masih ngekos. Oh ngekos. Lepas orang tua tinggal di? Orang ah? Orang tua tinggal di mana? Orang tua udah gak ada dua-dua ya kan? Oh udah gak ada. Kamu punya saudara? Punya. Dimana semuanya? Di ada rumah nenek gitu. Oke berapa bersaudara? Aku empat. Kamu nomor? Dua. Kamu nomor dua, berarti dua-duanya masih tanggung jawab kamu atau kamu anak pertama? Aku anak kedua, jadi yang pertama perempuan sama yang adek aku itu jadi tetep aku juga yang tanggung jawab. Kamu tetep tanggung jawabnya. Bener gak sih katanya kamu pernah kerja di supermarket? Iya, bener. Dua supermarket. Berapa gajinya? Kalau gaji aku di supermarket lumayan lah WMR-nya. WMR lah ya? WMR 4 juta ya. Terus kenapa akhirnya keluar dari supermarket? Kan supermarket itu rentan barang hilang. Jadi itu harus kita yang kadang ganti rugi gitu. Itu sering kamu gantiin barang? Iya, karena kayak capek kerja begini mulu. Ya makanya jangan sampai hilang. Gimana caranya kamu ini sampai hilang? Buat Ayung mau bilang apa untuk mereka yang suka ngutilin di supermarket karena ini jadi tanggung jawab. Kamu udah dibuat teman-teman kamu dulu. Ayo silahkan kamu bilang apa. Apa ya? Jangan ngutil loh kalau emang butuh emang pengen ngomong. Kalau emang murah masih gue kasih. Yang lain juga gak akan, maksudnya gak akan pelit ya. Karyawan. Daripada lo ngutil begitu kan malu sendiri. Akhirnya kita cidak. Ganti rugi lagi lebih. Berapa ganti ruginya biasanya? Kadang kita buat jadiin pelajaran aja. Kadang dua kali lipat dari harga yang diambil gitu. Kenapa bisa dua kali lipat? Iya karena biar jadi ini juga. Supaya dia disiplin. Jadi dia matanya kalau misalkan ada pembeli itu matanya harus ngeliat. Jangan melalui CCTV aja. Benar, benar, benar. Itulah tugasnya karyawan. Ingat itu kudu teliti dan pinter. Oh mohon maaf. Yang kerja di supermarket dia bukan Louis. Tapi sejati-sejati kita bisa beri bagi-bagi. Bisa. 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 Bisa semua dan mengharapinya. Aku yakin. Pasti bisa.